Oke guys, di video kali ini aku mau make up-in pengantin aku yang cantik dan bentuk pipinya itu agak sedikit chubby ya guys ya. Nah ini juga make up-nya itu mau agak semi-semi bold sedikit ya guys ya, jadi gak terlalu tegas banget guys. Nah ini mudah banget diikutin apalagi buat para pemula. Oke guys, langkah pertama seperti biasa ya, sebelum pake primer terlebih dahulu wajahnya kita bersihin guys. Nah setelah itu sebelum pake soplane, jangan lupa ditetesin matanya dengan menggunakan tetes mata khusus. Nah kali ini aku menggunakan tetes mata dari Color Blue. Kalian juga bisa order tetes matanya di e-blue seller. Kemudian kalau sudah pake soplane, jangan lupa alisnya dirapikan ya guys ya, kalau kalian mau dirapikan. Nah lanjut ini ke tahapan mixing foundation. Untuk foundation yang aku pake, disini aku menggunakan foundation dari LT Pro yang smooth corrector. Untuk foundation LT Pro-nya, disini aku pake yang yellow orange. Kemudian aku campur lagi dengan menggunakan Dear Me Beauty yang kodenya C02 guys. Ini harganya murah banget loh guys. Kemudian aku mixing lagi dengan foundation dari Run Cosmetics Indonesia yang setnya 02. Nah langsung aku aduk-aduk ya guys ya, aku mixing. Nah ini mixingnya gak aku bakar ya guys ya, cuman aku aduk-aduk aja ya guys. Barulah di aplikasikan ke seluruh wajah klien guys. Nah ini aku langsung aja pake beauty blender ya guys ya. Nah ini aku ratain ke seluruh wajahnya. Sampai semuanya rata guys. Sampai pori-porinya tertutupi. Lanjut ke bagian contour guys. Nah dikarenakan pipnya super cabai banget. Jadi aku strong banget ya guys ya pake contournya. Nah ini aku pakein contournya bener-bener berdiri tegap ya guys ya. Bisa temen-temen lihat cara pengaplikasian contour pipinya. Dan hidungnya juga agak sedikit pesek. Jadi ini aku pasang contour juga untuk di daerah hidungnya. Oh iya jangan lupa ya guys ya. Biar makeupnya tahan lama. Pasang cream blaster lebih dahulu juga guys. Sebelum di aplikasikan bedak tabur. Nah ini aku pasang concealer di area bawah matanya. Dan juga di tulang hidung ya guys. Setelah itu barulah aku timpah dengan menggunakan bedak tabur dan juga compact powder. Untuk setnya bebas ya guys ya. Kalian bisa sesuaikan dengan kulit klien kalian. Setelah dipasang bedak tabur dan juga compact powder. Nah ini aku contour sedikit ya guys ya. Dan juga aku langsung pasang blush on. Supaya blush onnya tuh mateng banget nantinya guys. Dan juga tidak mudah hilang. Sampai jumpa. Lanjut ke bagian alis. Nah untuk pensil alis yang aku pakai. Disini aku menggunakan pensil alis pipa yang warnanya coklat alias warnanya brown. Nah ini aku bingkai dan aku isi tipis-tipis aja ya guys ya. Setelah aku bingkai barulah aku lem dengan menggunakan lem bulu mata dari expert yang premium. Nah ini aku lemnya tipis-tipis aja jangan terlalu tebel dan juga jangan terlalu ditarik kuat-kuat ya guys ya. Takutnya nanti berudul gitu guys. Nah kalau bulu alisnya sudah di lem nah ini aku timpah lagi dengan menggunakan gel viral dari Izam Beauty ya guys ya. Ini kalau kalian mau beli langsung aja cek di Shopee. Nah ini bagus banget loh guys. Untuk ngisi bagian alis yang kosong. Nah kalau kita timpah lagi dengan menggunakan pensil alis terkadang kurang nyala alias kurang cetar ya guys ya. Apalagi dengan menggunakan spidol guys. Nah ini aku pake gel gitu guys. Ini bagus banget loh guys. Pakainya cukup tipis-tipis aja jangan terlalu tebel ngambilnya guys ya. Supaya gak blingnya sekemana-mana guys. Nah kemudian langsung aku koreksi dengan menggunakan foundation dari Naturactor yang setnya 151. Dan untuk bagian pangkal alis depannya ini aku buat seret-seret gitu dengan menggunakan spidol dari Broid ya guys ya. Setelah itu barulah ke bagian eyeshadow. Jangan lupa sebelum di aplikasikan eyeshadow dipasang dulu beige eyeshadow. Supaya warna eyeshadownya itu bener-bener pigment dan juga awet dan tahan seharian. Nah untuk warna eyeshadow yang aku pakai disini aku menggunakan beberapa warna eyeshadow ya guys ya. Ada warna coklat tua, coklat muda yang aku blending ke seluruh kelopak mata ya guys. Nah kalau sudah bener-bener ngeblending jangan lupa di cut crease ya guys ya. Nah ini aku cut crease-nya pakai foundation dari Naturactor yang setnya 130 guys. Dan ini aku buat bentuk cut crease-nya itu setengah lingkaran gitu loh guys. Nah kalau sudah dibentuk cut crease, kalau sudah sama kiri-kanannya barulah dikeringkan dengan menggunakan benak padat ataupun juga dengan menggunakan eyeshadow. Nah buat temen-temen yang pengen cut crease-nya matte, kalian cukup pakai bedak padat aja. Kalau pengen mengkilat atau ada glowing-glowing sedikit, kalian bisa pakai eyeshadow yang mengkilat ataupun juga menggunakan highlighter. Nah kalau pengen ada blink-blinknya, nanti terakhir bisa ditiba pakai glitter gel ataupun glitter bubuk guys. Kemudian dilanjutkan ke pemasangan bulu mata palsu. Untuk bulu mata palsu yang aku pakai disini aku menggunakan bulu mata palsu dari Cilia yang extra rajabot. Nah sebelum dipasang lem bulu mata, jangan lupa ya dipasangin eyeliner dulu guys. Boleh pakai pensil eyeliner, pakai gel, pakai yang spidol juga boleh guys. Yang penting waterproof. Kalau sudah dipasang eyeliner, barulah dipasang lem bulu mata expert yang premium guys. Pasangnya tipis-tipis aja dan juga yang rapih, jangan sampai bergelombang ya guys ya. Setelah itu barulah dipasang bulu mata palsu dari Cilia. Nah ini pakai bulu mata palsu yang tipis pendek gitu untuk jahitan pertama guys. Oke kalau sudah dipasang bulu mata yang pertama, jangan lupa didorong-dorong dulu, ditekan tengah dulu ke atas. Kemudian digabungkan antara bulu mata asli dan juga palsunya supaya tidak menghalangi bola mata guys. Nah ini kita dorong-dorong ke atas ya supaya jengat banget guys bulu matanya guys. Kemudian kalau sudah sama kiri-kanannya, barulah ditimpan lagi dengan layer kedua. Bebas, mau ngisi tengah dulu boleh ataupun ngisi bagian sampingnya. Nah kalau makeupnya mau pelu-pelu, kalian bisa pakai dua layer aja. Tapi kalau mau bold, kalian bisa pasang tiga layer. Oke guys, kalau bulu matanya sudah rapi, bagian kiri dan kanannya. Nah lanjut ke bagian eyeliner bawah matanya guys. Untuk sudut bawah matanya, ini aku pakai eyeshadow warna coklat aja guys ya. Dan juga aku timpah dengan menggunakan eyeliner warna silver. Dan aku timpah lagi dengan menggunakan highlighter dari Hojo ya guys ya. Tuh bawah matanya jadi begini aja guys, simple bangetan guys. Nah untuk highlighter-nya juga jangan full ngisi bagian daging pipinya guys. Nah ini cuma ditarik lurus aja highlighter-nya guys, supaya kelihatan tirus gitu guys. Oke selanjutnya, jangan lupa ya untuk bulu mata bawahnya. Ini karena acaranya akad nikah, jadi aku tidak menggunakan bulu mata palsu. Tapi langsung aku maskara-in aja. Untuk mascara yang aku pakai, disini aku menggunakan mascara dari Maybelline yang super waterproof. Selanjutnya ini aku pasang lip cream. Untuk lip cream yang aku pakai, disini aku menggunakan lip cream dari After Beauty yang Dusty Blast guys. Ini warnanya keren banget loh guys. Tidak usah di mixing-mixing lagi, dia langsung cetar gitu warnanya guys. Dan ini makeup-nya sudah selesai guys. Jangan lupa ya, supaya makeup-nya lebih tahan lama lagi guys. Kalian wajib banget setting spray lagi dengan menggunakan Slidotropic yang Dream Setter. Nah ini membantu makeup bertahan lebih lama dan tidak mudah-pudar loh guys. Dan yang pasti ini juga mengandung extra plain cell dari tanaman Marubium vulgar. Yang dapat melindungi kulit dari polusi debu asap dan juga partikel kotoran. Dan yang pasti bikin kulit wajah dan makeup terlihat fresh dan glowy sepanjang hari. Nah kalian wajib banget ya pakai Slidotropic-nya yang Dream Setter seperti ini guys. Buat teman-teman yang mau order Slidotropic-nya, silahkan follow Instagram-nya Slidotropic. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Kalau kalian ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ya, like and share ke semua sosial media kalian punya. Dan dukung aku terus dengan cara subscribe YouTube channel Rangga Juan. Dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Mwah